Halo, ketemu lagi sama aku Nandi Anandi ya Di video kali ini aku bakal kasih review tentang skin care terbarunya Sambaimi yang varian super maca Tapi aku gak coba full produknya nih guys, melainkan cuma toner sama si serumnya aja Dan untuk harganya kira-kira segini, aku bakal tampilin aja di layar Ini adalah harga di official shop mereka di Shopee Klaimnya varian super maca ini ditujukan untuk mengatasi permasalahan pori-pori Kayak ngurangin sebum berlebih, memperbaiki penampakan pori, sampai mengangkat kulit mati juga Karena main ingredients dari varian ini adalah maca water, terus ada kandungan mild exfoliator, sampai calming ingredients juga guys Bedanya, kalau toner mengandung air maca sebanyak 830.000 ppm atau 83% Kalau serumnya lebih banyak nih, yaitu sebanyak 93.000 ppm atau 93% Terus toner ini mengandung 50.000 ppm atau 5% BHA natural Kalau serumnya juga ada nih BHA naturalnya, tapi di kemasannya gak disebutin berapa persen Plus di serum ini ada PHA-nya juga guys Kalau lihat di komposisinya, kalian bisa cek langsung kok si air maca ini emang ditulis paling atas Berarti kandungannya paling banyak, bahkan lebih banyak dari air biasa Dan nama panggilan si air maca disini adalah Camellia Sinensis Leaf Extract Terus untuk natural BHA, itu ditulis sebagai Selix Alba Willow Bark Extract Sorry kalau salah sebut ya Nah kalau di Google, itu bilangnya adalah kulit pohon willow putih Aku juga nemuin kandungan lain disini seperti Naicinamide, Centella Asiatica, sampai Tea Tree yang emang bagus buat nenangin kulit Selain itu, kalau di serumnya ini sumpah banyak banget guys kandungan natural dari ekstrak tanaman gitu Yang ternyata berperan sebagai pelembab kulit Sayangnya kedua produk ini masih ada kandungan fragrance-nya Jadi yang kulitnya sensitif mungkin bisa pertimbangkan dulu ya By the way guys, ada yang unik loh dari si Super Matcha Pro Tightening Toner ini Dia punya kayak semacam endapan di botolnya Yang ternyata ini adalah powder yang bisa mengontrol sebum di kulit kita Kalau dari botol itu terlihat halus gitu sih ya tumpukan powdernya ini So, cara pakainya harus di-check dulu dan nanti dia bakal menyatu dengan cairan tonernya Tekstur tonernya juga cair banget ya karena mengingat main ingredients-nya air maca gitu ya guys Untuk diaplikasikan ke wajah, tonernya tinggal tuangin aja ke kapas Lalu di-wipe dengan lembut di kulit Waktu pakai toner ini sensasinya itu seger banget di kulit Wanginya pun seger, dia nggak bikin rasa ceket-ceket di kulit aku Walaupun dia tuh ada kandungan powder halus di dalam tonernya Tapi pas diaplikasikan aku juga nggak ngerasain tuh ada gerenjelan atau apapun Kalau udah di-aplikasiin pakai kapas Ini kan masih ada cairan toner yang nempel di kulit Yaudah dimaksimalin aja penyerapannya dengan pat motion pakai jari guys Toner ini terbilang cepat juga sih menyerap ke kulit Dan setelah itu kulit kerasa sedikit lebih lembab Sekarang lanjut ke Super My Chopper Tightening Serum Serum ini tuh tetap ada kandungan anti-sebum sama skin power controller Tapi dia nggak ada endapannya Jadi udah tercampur aja gitu di dalam serumnya Tekstur serum ini juga cair banget kayak air Dan sensasinya pas dipakai itu mirip kayak tonernya Dia seger banget dan tipis-tipis juga ngasih kelembapan di kulit Aku udah pakai kedua produk ini beberapa hari guys Dan yang aku suka dari produk ini adalah efek kemerapatkan porinya itu loh cepet banget Aku rasain alhasil kulit aku tuh kerasanya lebih padat dan sedikit lebih lembut Terus kalau lagi ada area yang kemerahan Aku biasanya compress nih pakai tonernya Yang sebelumnya udah aku tuangin di kapas Jadi kapas yang basah itu aku templokin dan didiemin aja sampai kapasnya kering Teknik ini cukup membantu sih Apalagi kalau misalkan aku habis pakai makeup gitu biasanya agak merah-merah kulitnya Tinggal templokin aja di area yang ada rednessnya itu Mungkin efek ini bakal beda-beda ya di kulit tiap orang Tapi itulah yang aku rasain saat ini Menurut aku efek dari air matcha sama calming ingredientsnya itu lumayan oke Buat kulit normal to dry kayak aku Tentu aja efek melembabkannya itu masih belum cukup Jadi tetep harus ditambahin lagi sama hydrating produk yang lain Tapi so far produk ini tuh masih bisa banget dipakai di normal to dry skin Kalau kulit kalian berminyak aku rasa kalian bakal suka juga sih sama produk yang satu ini Karena selain bisa membantu kontrol sebum di kulit kalian Dia juga bisa mengangkat minyak berlebih Terus rasanya itu loh super seger banget guys Sampai saat ini aku cobain efeknya itu masih sebatas kayak menyegarkan kulit Meredakan kemerahan Terus cepat banget juga merapatkan pori Walaupun nanti porinya ya tetep bisa terbuka lagi ya Karena faktor cuaca yang panas ataupun hal yang lain Tapi setidaknya produk ini bisa membantu sih guys Nah untuk kayak efek mencerahkan Terus menghilangkan black hat Aku sih jujur aja belum bisa merasakannya Terlebih kan dia ini pake mild exfoliator Yang tentu aja butuh proses Butuh waktu yang lebih lama lagi dipakainya baru kita bisa lihat hasilnya Mungkin temen-temen udah ada yang cobain Kalau udah ada coba komen dong pengalaman kalian di kolom komentar Oh ya aku lupa bilang juga Kalau produk ini tuh bisa dipakai pagi sama malam Tapi kalau pagi jangan lupa untuk pake sunscreen ya Terus karena si Sambaimi ini kan varian skincare-nya udah banyak banget Mungkin kalian bertanya bisa gak sih digabungin sama varian yang lain Soalnya aku udah punya nih kayak si Yuja, Thrust Nails, Galcomysis Atau bahkan 30 Days Miracle-nya mereka Dan yang lainnya jawabannya adalah Bisa kok selagi kombinasi itu cocok di kulit kalian guys Karena skincare ini kan sifatnya personal ya Aku yakin pasti kalian udah sering banget denger ini Di A cocok belum tentu si B bakal cocok juga Jadi emang harus coba sendiri Atau kalian bisa cobain tuh travel size-nya Karena si Sambaimi kan kalau gak salah punya edisi travel size-nya ya Mungkin bisa coba dulu yang itu untuk lihat reaksinya cocok atau enggak Oh ya guys aku sempet baca juga respon Sambaimi terhadap pertanyaan customer Soal bisa gak sih ini tuh dipakai para remaja Jawabannya katanya bisa guys Tapi untuk usia di bawah 17 tahun Jangan lupa di cek dulu di lengan Biar tahu ada reaksi gak cocok kah atau apakah Karena di usia segitu rentan banget terjadi perubahan hormon Nah kalau kalian punya pertanyaan lain di luar yang aku infoin di video ini Kalian bisa cek lagi aja info lengkapnya di sosmednya Sambaimi Atau bisa langsung tanya-tanya di sana juga Nanti info tentang sosmednya juga bakal aku cantumin semuanya di deskripsi ya Segitu aja untuk video kali ini Semoga bermanfaat dan bisa jadi referensi juga Terima kasih banyak loh buat yang udah nontonin sampai habis Semoga kalian gak bosen sama aku ya Dan jangan lupa follow Instagram aku Karena aku juga lebih aktif di sana Biar kita bisa sharing banyak hal juga Dan oke kayaknya itu aja Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax